Saat Ken Dedes diculik, ayah Ken Dedes yang bernama Empu Purwa sangat marah dan kesal, karena itulah Empu Purwa menyumpah wilayah Panawijian akan gersang tanpa air dari sumur yang kering dan siapa yang menculik Ken Dedes kelak akan mati tertusuk kris. Hal itu pun menjadi kenyataan di masa depan saat Tunggul Ametung mati setelah ditusuk kris empu gandring oleh Ken Arok yang merupakan pengawalnya sendiri. Sumpah Empu Purwa tentang Panawijian akan gersang tanpa air dari sumur yang kering berkaitan dengan sikap masyarakat yang hanya diam saja saat melihat Ken Dedes diculik Tunggul Ametung penguasa Aku Tumapel. Selain menyumpah warga dan Tunggul Ametung, Empu Purwa Konon juga memerintahkan bangsa Jin untuk menjaga sungai tersebut. Jin akan bertindak terhadap siapapun yang berani mengambil sesuatu dari sungai tersebut. Bagi siapapun yang mengambil sesuatu segera harus dikembalikan jika ingin lepas dari musibah. Warga setempat umumnya masih percaya dengan cerita soal kutukan tersebut dan lebih memilih tidak macam-macam di tempat tersebut. Terima kasih telah menonton!